Jangan pernah seseorang menangis hanya karena urusan dunia Entah itu untuk urusan asmara, urusan ekonomi, atau urusan hal-hal yang terambat pribadi Tapi gunakan air mata di jalan ibadah dengan cara menangis ketika memecah Al-Quran Dengan cara menangis ketika dikir kepada Allah Dengan cara menangis di dalam sholat Itu akan bermanfaat karena air mata yang kita teteskan di dunia itu Akan memadamkan api neraka Bersama saya Adi, hidup bahagia Dan hari ini satu rajat, Alhamdulillah Moga-moga Allah memberikan aku keberkahan Karena hari ini aku sengaja ya untuk meninggalkan seseorang, melupakan seseorang Dan supaya aku tidak rapuh dan tidak menangis Maka aku harus dekat dengan Allah Dengan cara aku banyak pendikir, berpuasa, baca Al-Quran, dan berbanyak sholat-sholat sun Astagfirullahaladzim Ampuni hamba ya Allah Hamba akan meninggalkan orang itu yang pernah Allah berikan selama dua tahun Terima kasih